Pandemi COVID-19 yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini sangat berdampak signifikan di berbagai bidang termasuk upaya pemerintah dalam meningkatkan herd immunity dengan percepatan vaksinasi saat ini sudah memasuki tahap ketiga untuk vaksin booster sehingga diharapkan dengan kekebalan tubuh lebih tinggi maka status pandemi segera berganti endemi Berbagai langkah dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah dalam menghentikan laju penyebaran pandemi COVID-19 Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM juga masih terus digalakan meski intensitasnya mulai dilonggarkan Sangat berbeda saat pada awal masa pandemi yang mengharuskan seluruh masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah dan saat ini sudah lebih dilonggarkan mengingat capaian vaksinasi dan tingkat keterpaparan dari virus COVID-19 mulai menurun Bupati Ngawi Onni Anwar Harsono menjelaskan pada gelombang ketiga COVID-19 dengan varian Omikron ini sebarannya mulai berbeda dibandingkan dengan sebelumnya Terlebih untuk kasus sendiri terutama di Kabupaten Ngawi juga cenderung turun Di sisi lain, kepatuan masyarakat terhadap dalam penerapan protokol kesehatan juga sangat tinggi sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekan Di samping itu, capaian vaksinasi juga terus digencarkan hingga saat ini sehingga heart immunity masyarakat sudah jauh lebih baik Bupati berharap status pandemi COVID-19 sesegera mungkin berakhir dan berganti dengan endemi Hal ini jika dilihat masyarakat saat ini juga sudah hidup berdampingan dengan COVID-19 yang terjadi dua tahun terakhir Lonjakan COVID-19 gelombang ketiga Omikron ini tidak terlalu tinggi di Ngawi karena saya melihat heart immunity di tengah masyarakat juga sudah baik Lansia kita saja, vaksin yang kedua ini sudah 60 persen itu sudah tinggi, untuk yang umum saja sudah lebih dari 85 persen, 87 sekian Jadi upaya-upaya ini kemudian ditindaklanjuti dengan ikhtiar tadi ikhtiar secara lahir, itu juga disupport ikhtiar patin Kita sering melakukan doa bersama Yang terakhir kemarin Alhamdulillah Apa namanya, Maulana Habib-Habib-Habib-Habib-Habibnya juga di Ngawi Ini dalam rangka ketihan patin tadi Mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi berdoa bersama Semoga pandemi COVID-19 di Kabupaten Ngawi ini segera terakhir dan masyarakatnya sehat semuanya ONI menambahkan berdasarkan survei dari BNPB tingkat kepatuan masyarakat Ngawi selama pandemi COVID-19 Untuk penerapan protokol kesehatan sangat bagus berada di kisaran angka 94% lebih Maka pihaknya mengajak untuk masyarakat terus berikhtiar dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar COVID-19 segera hilang di Kabupaten Ngawi dan negeri ini Ito Wahyu, JTV, Ngawi